Halo everyone, how are you today? Namaste Ketemu lagi bersama saya, Satria Mulya Tentunya dalam Youtube Satria Pachaudi Yang membahas tentang Bollywood Wow Tepak, hari ini gue pake baju apa? Eng Eng Ya, gue hari ini pake baju karena kapur Karena pembahasan kita hari ini adalah Membahas Sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh Supusta Karina Kapurkan Ketemu lagi bersama saya, Satria Mulya Oke guys Daripada gue gak ada kerjaan ya kan Hari ini gue pake sopir Jadi gue santai Ke Semarangnya Jadi kita bikin vlog Buat menambah pengetahuan kalian tentang Bollywood Gue suka banget baju ini Ada satu lagi sih baru gue buat Karena gue planningnya bakal pake baju itu Kalau ketemu Karina Kapur lagi Dan gue pasti ketemu sama Karina Kapur lagi Karena gue udah planningin Gue mau tinggal di Mumbai Ngekos sebulan Ya kan Gue nongkrong depan apartemennya Ya, Karina Kapur ini adalah keturunan Punjabi Inggris Jadi bapaknya itu India Punjabi asli Emaknya ada keturunan Inggris Dari keluarga Ratu Inggris That's why Karina bisa punya mata hijau Perak Kayak gitu Kakaknya Emaknya Bapaknya Tapi gak ngefek juga sih Karena bapaknya juga gak belas teran Matanya juga perak Ya kan Karina Kapur ini Sempat kuliah di Harvard Beberapa semester Dia langsung keluar Pindah ke Mumbai Karena pada saat itu memang dia Langsung laris di Bollywood Karina langsung Ngelejit Jadi memang dia memang ya Harus balik ke Mumbai Dan menjadi artis Dan Film pertamanya berjudul Refugee Ini Terima kasih telah menonton! Gila ya Hidung, mata, gigi, bibir, dagu, alis, mata, kening Semuanya tertata rapi ya Seperti boneka Kalian jangan salah loh Karina Kapur itu Kalau kalian ketemu asli Itu lebih mudah Lebih manis Daripada Kalian lihat di Refugee Bahkan dia itu lebih Gimana ya Secantik-cantiknya Karina Kapur di kamera itu Dia tetap Cantikan asli Dan lebih mudah asli Jadi kalau lo Ngelihat dia di Asoka Sama Refugee Di umur 21 tahun Tiba-tiba lo ketemu dia Umur 39 tahun Kayak sekarang Asli Itu dia lebih mudah Lebih bening Lebih manis Daripada dia di Asoka justru Kalian jangan salah That's why banyak banget fans Yang udah ketemu Karina Pasti langsung update More beautiful than in camera More beautiful in real Than camera 1000 Kali Karena emang nyatanya kayak gitu Gue juga pada saat awal ketemu Karina Itu deg-degan Aduh kalau idola gue aslinya Biasa aja Standard ya Gue bakal kecewa Ternyata Jauh lebih cantik Daripada apa yang gue bayangin Karena gue Sering banget ketemu Selegram Artis Ya kan Terutama di Karena kapasitas gue ketemu Yang lokal lebih banyak Jadi gue bisa lebih tau Itu Gak secantik di instagram Gitu ya 10% lebih cantik asli Tapi 90% itu ya Gak secantik di kamera Gitu Jadi gue pikir Karena kapur yang deg-degan Itu ternyata Gak jauh Lebih cantik Dari apa yang gue bayangkan Dan itu cantik banget loh Lebih cantik daripada Dia di Lagu Merjani 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 Lo pasti tau Lagu itu dari film Billo Barber Nah pertama kali main film Karena kapur ini dibayar Dengan honor 1 miliar Di film Refugee Gila ya guys Di Bollywood itu Debut aja film pertama Artisnya dibayar Pake 1 miliar loh Kalau kita debut palingnya 30 juta 50 juta Boong banget Kalau ada yang sampe Miliar Bla 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 Itu Lo diboongin sama media Kalau gue kan tau Karena gue pemain film Gitu Gak ada Mentoknya itu Kalau kita itu 1 miliar Mentoknya ya Itu pun jarang Jadi ibaratnya 100 artis Cuman 1 yang bisa mentok 1 miliar Yang lain palingnya 200 juta 100 juta Jadi kalau ada media Yang melabel-melabel Itu boong Gitu loh Makanya gue kadang heran Kalau misalnya Di media Punya ini Punya itu Punya itu Gue Gak percaya Gitu loh Gak percaya Segitunya Gitu Karena memang Gimana ya Gue tau lah Honornya itu berapa Gitu loh Gue tau banget Gitu Beda kalau Bollywood sama Hollywood Ya memang Filmnya terlaris Di dunia Jadi Untuk menggaji Artisnya Sampai triliunan Itu Produser tetap Untung Gitu loh Ya langsung aja Kekayaan Karina Kapur The biggest adventure That you can ever take Is to live the life Of your dreams Congratulations Thank you for choosing House of Patodi As your favorite Ethnic brand And participating In the Myntra Insider contest Welcome to royalty Welcome To the house Of Patodi House of Patodi Here's to completing the wonderful experience of the Pataubi Palace and we also have a specially crafted gift from the House of Pataubi. Just to prove my loyalty, Myntra has also proved that they really take care of their customers because taking us to this royal palace is something which I never dreamt of. I would like to thank Myntra Insider, House of Pataubi and especially Saif for making me feel like a princess and giving me this royal experience. In one word I would like to describe, amazing. This is an experience, something that money cannot buy and I really feel like a valued customer. Ya, yang tadi itu adalah Istana Karina Kapur yang terletak di dekat Delhi, bukan di Delhi-nya tapi dekat Delhi. Itu istana ini sama suaminya. Itu bernilai 750 crore atau 1,5 triliun. Lu bisa lihat tadi halamannya, bangunannya, terus batu bataknya. Ya itu memang, ya gimana ya? Memang kan suaminya keturunan raja. Tapi walaupun Karina nggak menikah dengan suaminya ini, memang dia udah kaya raya. Karena kakeknya Karina ini adalah pelopor film Bollywood di dunia. Jadi dulu ya memperkenalkan Bollywood yang punya film Bollywood di dunia. Itu ya kakeknya si Karina Kapur. Jadi memang mereka udah kaya raya gitu. Nikah pula sama raja, saya balikan. Makin kaya lagi. Nah kalau lo mau lihat bagian dalam Istana Karina Kapur yang bernilai 1,5 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi itu adalah film Firjara tahun 2004. Nah, salah satu video clip itu syuting di istananya Karina Kapur. Istana yang tadi yang lo lihat, nah dalamnya tuh kayak gitu. Itu mewah banget. Dan ini memang belum seluruh harta Karina Kapur. Karena memang kan dia itu saking kaya raya-nya nggak semua bisa di-exposkan hartanya. Kenapa? Karena di India itu ketat pancak. Jadi seperti yang gue baca dari zaman Sri Devi. Itu memang kaya Sri Devi itu, honor filmnya itu, itu masuknya nggak atas nama dia. Itu atas nama keluarga saudara-saudara bapaknya. Kenapa? Karena kalau masuk atas nama dia, pajak itu banyak banget menggerogotin dia. Nah, kalau di Bollywood itu kan pajak ketat banget tuh kan. Apalagi artis. Secara India itu pemasukan terbanyaknya dari dunia perfilman. Karena mereka terlaris nomor 2 dunia. Jadi saking banyaknya penghasilan film itu, pemerintah itu jeli banget tuh. Lihat artis-artis sama sinias-sines filmnya untuk digerogot dibayar pajak gitu loh. Jadi kalau harta Karina Kapur ratusan triliun, kebayangkan pajak yang dia harus bayar itu kerasa rugi. Beda kalau di sini misalnya pajak nggak ketat. Kalaupun ketat kan honor artisnya itu kan nggak sebanyak Hollywood sama Bollywood. Jadi bayar pajaknya itu nggak terlalu berat karena nggak banyak gitu. Tapi kalau di Bollywood, karena bayar pajaknya tinggi banget. Jadi hati itu kayak, ih kayaknya rugi banget gue ngasih pemerintah dengan pajak yang kayak segede itu gitu. Logikanya itu kayak gitu gitu. Karina ini perbulan penghasilannya 156 miliar. Jadi gimana dapat perbulan kan kalau artis itu nggak pasti jobnya gitu. Nah, secara logika gue mungkin itu kalkulasi dari brand ambasador, film, iklan, off air, show, konser. Dikalkulasiin terus dibagi 12. Nah dapatlah itu 156 miliar perbulan penghasilannya. Itu lepas dari penghasilan dari suaminya, itu dia doang. Nah 2020 ini penghasilan Karina Kapur dari brand ambasador itu adalah 450 crore per brand ambasador atau 900 miliar. Untuk iklan TV, Karina Kapur dibayar dengan 11 crore atau 22 miliar. untuk film, di film terakhirnya yang berjudul Good News itu Karina dibayar dengan honor 15 crore atau 30 miliar. Gila ya guys, aduh. Nggak kebayang berarti harta artis Bollywood itu berkali-kali lipatnya harta artis kita ya guys. Tapi memang penampilan artis Bollywood itu kalau nggak di dunia perfilman mereka sederhana. Karena mereka mungkin udah capek dandan dan harta mereka itu disimpan. Makanya nggak ada sejarahnya artis Bollywood tuanya jatuh miskin. Karena bisnisnya banyak banget. Selain memiliki istana yang bernama Patahudi yang bernilai 750 crore atau 1,5 triliun rupiah, Karina juga memiliki rumah yang biasa disewain untuk syuting. Ini dia rumahnya. Dan ini rumahnya dikontrak untuk iklan Karina Kapur sendiri. Ini dalamnya. Ini beda sama yang istana-istana Patahudi ya. Nah lo bisa lihat. Karina Kapur ini artinya banyak banget guys. Ya gimana ya 900 miliar perbedaan masador, belum yang lain-lain. Belum off air. Kemarin aja ke Malaysia dia dibayar 6 miliar. Konser di Arab Got Thailand. Arab Got Thailand kan ada tuh. Nah itu bintang tamunya pakai Karina Kapur nih. Nah disini dia dibayar 3 crore atau 6 miliar. Nah ini adalah salah satu arti Karina Kapur yang terekspos. Ini seperti villa di pinggir laut. Lo bisa lihat berikut itu mewah banget. Tapi Karina Kapur gak tinggal disitu. Ya. Jadi arti-artis Bollywood ini udah gue pelajarin guys. Mereka tinggal di Mumbai dengan rumah yang ya rumah mereka satu. Tapi mereka punya villa, mereka punya hotel, mereka punya apartemen di tempat lain yang gak mereka tinggalin gitu loh. Ya. 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 jasus 007 Zadu subscribe and like kare 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 Kalina Kapur yang bernilai 1,5 triliun atau 750 crore keren banget gila mewah Zadu subscribe and like kare Zadu subscribe and like kare Nah kalau yang ini ini adalah apartemen Karina Kapur yang dia tinggalin di Mumbai nah gue pernah kesini tuh pas ketemu dia nah gue kan gak tau tuh guys gue cuman tau kirain gue jadi satu tower itu kan ada sekitar 15 lantai 15 lantai terus Karina tuh lantai 10 gue kira karina cuman punya unit di lantai 10 itu nah terus di sebelahnya itu ada dua tower yang satu 20 lantai yang satu lagi 30 lantai jadi jadi 15 jadi 15 30 lantai nah tetangganya ngomong dong ke gue yang bantuin gue ketemu Karina Kapur dia tinggal di lantai 10 dia tinggal di lantai 10 tapi dari lantai 15 sampai lantai 1 itu punya dia lu bayangin bukan unit ya tapi satu tower satu tower tuh punya dia terus tetangganya ngomong lagi nah yang di sebelah itu kan ada dua tower 20 lantai sama 30 lantai itu juga punya Karina Kapur coy jadi dia punya 3 tower apartemen bukan unit ya catet bukan unit 3 tower apartemen tower yang 1 15 lantai punya dia tower yang sebelah setengah 20 lantai punya dia tower yang di kanan 30 lantai punya dia juga jadi dia punya 3 tower apartemen itu dia cuman tinggal di lantai 10 yang 15 lantai itu yang lain disewain sama dia jadi dia gak pake kelas unit punyanya 3 tower gila 3 tower kayaknya itu ratusan miliar deh ya bisa triliunan juga itu lah sekarang harga gini kehidupan Mumbai dan Jakarta itu sama tapi khusus untuk harga furniture dan harga apartemen dan rumah sejelek-jeleknya di Mumbai itu harganya bisa 10 kali lipat dibanding rumah mewah Jakarta jadi misalnya rumah mewah Jakarta misalnya 10 miliar rumah setengah mewah di Mumbai itu bisa 40 miliar kebayang gak rumah yang lebih mewah lagi itu berapa miliar nah Mumbai itu memang kalau hotel dia mahal sama apartemen sama furniture juga itu mahal banget kalau di Mumbai kalau makan ya sama lah kayak Jakarta kayak Jakarta ya bukan Indonesia kalau Indonesia biaya hidup murah ya gak sama tapi kalau Jakarta biaya hidup mahal ya sama gitu loh jadi lu pencernaan otak lu harus dalam ya nah kalau lah 3 unit apartemen mewah di Jakarta itu harganya bisa mencapai 500 miliar berarti harga kayaknya gak mungkin 500 miliar kalau apartemen kayak tamrin gitu 3 unit kayaknya 1T nah bayangin kalau di Mumbai bisa 10T kan 10 kali lipat ya kan logikanya gitu oke guys ini harta terakhir Karina Kapur yang terexpose belum termasuk yang tidak terexpose ingat loh kayak harta Syarukan Karina Kapur yang di media jumlahnya berapa itu yang terexpose loh ya belum termasuk biaya makannya sehari-hari biaya anak sekolah biaya bensin mobil ya belum termasuk kalau semua dimasukin bisa-bisa ribun triliun gila gak tuh nah lo bisa lihat ini adalah apartemen Karina Kapur di London ini namanya residential apartemen adanya di London jadi Karina kalau ke London itu dia tinggalnya disini ini apartemen dia apartemen dia nah yang desain itu orang India nah makanya artis Bollywood itu gue gak percaya kalau ya contoh tukul deh honor yang cuma ratusan juta kontrakannya dimana-mana puluhan nah kalau tukul cuma ratusan juta kebayang gak kalau honor artis Bollywood yang triliunan berapa kontrakan berapa rumah berapa apartemen berapa tabungan berapa dia bayar pajak dan diketahui memang ya Bollywood itu memang gak katru gak norah sih karena memang sebulan itu artisnya bisa 10-30 kali ke London luar negeri Abu Dhabi Dubai karena mereka syutingnya juga disitu itulah yang menyebabkan artis Bollywood kalau gak di dunia perfilun mereka tampil sederhana karena mereka udah biasa hidup mewah jadi pinginnya sehari-hari ya pakai sandal jepit mana pendek yang santai aja yang gak berat-berat di badan oke guys itulah tadi sebagian mungkin 1 per 20 1 per 30 1 per 50 bahkan harta dari Karina Kapur yang terekspos di media karena memang tidak mungkin terekspos semua kalau dihitung biaya anak sekolah secara anak Karina Kapur nanti bakal asrama di London ya jadi suaminya Karina Kapur itu kan keturunan Raja Islam jadi sekarang itu udah ke ke level ke sembilan udah level ke sebelas jadi ke sebelas generasi dari generasi 1 sampai 11 generasi keluarga dari suaminya Karina Kapur itu wajib sekolah asrama di London baru balik ke India baru bisa jadi artis di Bollywood di Bollywood itu gak ada yang homeschooling tamatan-tamatan SMA semuanya S1 luar negeri London Harvard offspot hampir 90% disana kalau tamatannya tamatan homeschooling gak dihargai cuy karena otaknya masih kosong nah hi guys and you watching Satria Mulya Patau di Youtube see you Assalamualaikum Salam Namaste selamat menikmati selamat menikmati